Sebelah kanan, silahkan teman-teman media dan teman-teman penonton. Terakhir di tengah lagi, silahkan. Terakhir di tengah, silahkan teman-teman. Ini excited banget karena baru pertama kali aku menjadi hantu memegom bel. Dan kerjasama-sama voice team sangat luar biasa. Terima kasih buat co-front sebagai yang harap hijau yang menghayatkan ini nanti dan mempercayakan karakter nanti kepada saya. Ya, mudah-mudahan teman-teman selalu suka melihatnya karena ini bukan hanya mengangkat cerita horor aja, tapi ada cerita perempuan, keluarga, kompleks, dan ada generasinya juga yang ada di sini. Jadi, sangat komplit banget buat teman-teman yang menyuka horor. Jadi, ini perutama sih hiburan yang baru ya dalam hatian bukan hanya horor aja, ada asiatnya. Dan di situ juga kuat dengan story-nya. Ya, apalagi story-nya yang akan tergantung buat dan challenge-nya seperti apa, Kak Ismi? Challenge-nya itu banyak banget untuk menjadi mati. Karena pertama kali aku juga baru ngerasain gimana menjadi mati itu dia harus ya buka-buka bajunya dia. Terus dengan story-nya yang memang pertama kali aku ada juga adegan keperkosaan. Itu bener-bener aku konsen banget sama di situ Mas Mili, gimana ini pencara pengampilannya. Sangatnya kan itu banyak ya, maksudnya aku kan hanya satu orang aja sama karakter-karakter lain juga gitu. Ya, itu yang aku juga ditanyakan, maksudnya harus-harus konsen harus bener-bener gitu di situ. Terus selain itu juga yang paling berat adalah action-nya juga. Karena di sini, di Mardi's Story of the Company itu kan aku memang ada background silat. Tapi di sini justru kita harus menghilangkan silatnya itu sendiri. Jadi yang diambil itu adalah action self-defense gitu. Jadi gimana pun caranya, Mardi itu terlihat tidak punya ahli bela diri gitu. Jadi harus bener-bener sama sebagai perempuan. Jadi itu kayak berbeda banget sama saya sebagai Ismi dan Harmi gitu. Dan yang paling susahnya lagi itu ketika saya harus memakai, apa namanya, kostum. Jadi memakai kompel gitu, berat banget itu. 5 kilo, 3 sampai 5 kilo. Dan aku harus beradegan fighting gitu, menurut saya sih. Coaching-nya berapa lama untuk fighting sendiri? Hah? Coaching-nya berapa lama? Apa? Coaching-nya berapa lama untuk fighting sendiri? Coaching-nya itu kita melakukannya satu bulan, workshop-nya gitu. Jadi yang pertama kali adonan di Seposa gitu? Ya. Adonan di Perposa itu yang pertama kali? Ya, pertama kali aku belum pernah adegan yang seperti itu, maksudnya yang di film-film lain. Dan ini makanya aku tanya lagi sama Mas Dini, Mas Dini mau ngambilnya seperti apa? Karena aku belum pertama kali dan itu bukan hanya satu orang ya. Maksudnya ada beberapa lelaki di situ dan sama kakak lain. Jadi aku harus kayak gimana nih, gitu Pak. Terus abis itu gimana cara pengambilannya biar yang Sergi sama aku juga, sama Sergi Tuan, makanya lain-lain juga. Shooting dulu, maksudnya, mas Dini, mas Dini, mas Dini, banyak. Banyak! Nanti kita campur. Nanti kita campur lagi ya. Nanti kita campur lagi ya. Makeup, gimana make up ya?